Kita kembali bersama dengan kesaku spesial bulan suci Ramadan dan kita akan segera jawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agil yang akan disampaikan oleh Abi Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedikit keluar tapi masih ada kaitannya dan saya ingin sekali jawaban dari Ustadz. Rezeki itu tercurah oleh Allah kepada hambanya dan hambanya itu harus berusaha. Seorang pedagang berjualan mendapatkan hasil dagangannya. Seorang dokter berpraktek mengobati mendapatkan hasil dari jasanya. Apakah kita perlu mengetahui dari mana itu pembayarannya? Uang yang dibayarkan kepada kita itu dari mana? Misalnya kalau seorang dokter berobat, seorang maaf dulu, PSK misalnya, kita tahu itu uangnya dari tempat yang tidak baik. Seorang pedagang, eh seorang penjahat, kemungkinan uangnya dari kejahatan. Apakah kita perlu tahu dari mana asal pembayarannya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir. Definisinya adalah Rizki itu adalah yang kamu rasakan manfaatnya. Tidak harus berupa harta. Ada orang dikasih harta, tapi dia sakit-sakitan. Berarti dia dari harta dapat sebagai rizki, tapi dari segi kesehatan tidak dapat. Ada orang diberi kesehatan, tapi dari segi harta dia sedikit pas-pasan. Maka itu juga rizki Allah SWT. Ada dapat dua-duanya, dia rizki. Harta dapat, sehat dapat. Berarti rizki dua-duanya. Namun, kalau itu ternyata digunakan untuk maksiat, maka itu menjadi istidroj. Artinya Allah sedang mengulur dia, dimudahkan urusan dunianya, tapi Allah sudah siapkan adab bagi dia. Makanya kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya, tapi dia semakin jauh dari Allah, maka itu tanda-tanda istidroj. Nah, ukurannya apa? Kalau kita dapat rizki, gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Baru itu menjadi berkah. Nah, rizki itu pintunya dari Allah. Wafissamai rizkukum. Dari langit, rizki kamu. Nah, ada pun makhluk-makhluk yang datang ini, ini sebab-sebab. Nah, sebagai sebab-sebab itu, kita tidak perlu mendetilkan hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, kumbi zawahir. Kita cukup melihat zawahirnya saja. Aku seorang dokter, ya. Maka pekerjaanku halal. Nah, pasien-pasien ini, ya sudah dosa masing-masing. Kalau mereka punya uang hasil korupsi, hasil mencuri, hasil apa. Yang penting, aku bekerja di tempat yang halal, dengan cara yang halal. Ada pun, aku dapat bayaran, karena memang itu hakku sebagai dokter. Setelah aku mengobatinya, maka aku tidak perlu menanyakan. Pak, dari mana dapat uang, Bapak? Tidak perlu. Nah, Bapak nanti tidak akan mendapatkan pintu rizki yang sudah Allah buka itu. Jadi, itu tidak perlu. Juga Bapak masuk restoran, misalnya. Langsung, masuk restoran, tanya. Tadi disembelih pakai baju milah, tidak semuanya? Nah, sudah Bapak nanti tidak makan-makan. Sudah. Al-hukmu bidawahir. Itu namanya, kita lihat dohirnya. Kecuali jelas nih. Yang menjual sudah non-muslim. Yang ini non-muslim. Pasti sudah dohirnya, kayaknya ini disembelih bukan dengan cara islami. Ya sudah, berarti kita tidak usah masuk restoran itu. Yang ngasih uang ke Bapak, ini koruptor. Jelas, ini sudah koruptor. Jelas, ya sudah. Mohon maaf, Pak. Sudah Bapak bawa pulang saja uangnya. Gitu. Jadi, kalau sudah dohirnya nampak, sudah ketahuan semua orang dia pencuri, ya sudah. Kalau Bapak tidak tahu, tidak usah tanya. Seperti itu. Makanya setiap kita makan, baca doa khusus. Yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, Bapak harus hati-hati. Di situ, cari yang sembelihan orang Islam. Atau kosher namanya. Kalau orang Yahudi masih ada, di situ ada namanya kosher. Itu sembelihan seperti Nabi mereka yang pernah mereka ajarkan dahulu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, Abi kalau kita kaitkan dengan tema kita tentang kesterakahan, dengan rizki tadi. Jadi, misalkan begini. Banyak orang mengumpulkan sebanyak-banyaknya rizki. Kemudian ada peristiwa perampokan. Mobil hilang, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang yang hilang ini dianggap bukan rizkinya? Atau seperti apa penjelasannya? Ya. Tabiat dunia ini, Pak, Bu, ada batasnya. Manusia hidup ada ajalnya. Harta dan rizki yang masuk ke kita, ini ada batasnya, Bu. Ada batasnya. Ketika waktunya habis, sudah selesai. Dia akan berakhir. Dulu Ibu pegang HP Nokia, betul? Nah, sekarang di mana? Habis waktunya sudah. Nah, Ibu pernah pegang Blackberry. Betul? Sekarang sudah habis waktunya. Nah, ini ceritanya begini. Jadi, ada seorang. Dia itu sudah kerja keras. Tidak ada pendapat, Mas Agung. Sudah, kerja keras, tidak ada pendapat. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa. Engkau kan Nabi, doakan aku supaya aku kaya. Akhirnya kemudian, kata Nabi Musa. Dia berdoa. Ya Allah, buatlah orang ini kaya. Datang jawaban dari Allah. Kamu diterima nanti jadi orang kaya, tapi hanya setahun saja. Setahun saja. Itu rahasianya. Maka, benar. Dalam setahun dia kaya. Tapi apa? Orang ini, dia itu setiap dapat dibagi orang. Setiap dapat dibagi orang. Setiap dapat dibagi orang. Nah, akhirnya setelah setahun, kok masih kaya? Nabi Musa tanya kepada Allah. Ya Allah, katanya setahun sudah habis. Tapi kok masih kaya ini orang? Kata Allah, jatah rezeki yang aku berikan kepada orang ini sudah habis. Tapi dia ternyata buka pintu rezeki lain lagi dengan cara bersedekah itu. Akhirnya enggak habis-habis. Itulah cara kita membuka pintu-pintu rezeki itu. Semoga Allah berkahi. Luar biasa sekali, Abi. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Rahmat yang akan dijawab oleh Ustadz Tazari. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya kita itu tidak dilarang mencari rezeki sebanyak mungkin, kaya raya dan seterusnya asal jalan-jalan yang memang halal. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu begini Ustadz. Faktanya misalnya kita menjalankan untuk mengurus masjid pun itu butuh banyak sekali biaya gitu ya. Yang seringkali kita kesulitan. Di sisi lain, pada saat kita berusaha untuk mencari rezeki yang berlebih, entah seorang pegawai yang naik jabatan atau seorang pengusaha mengembangkan bisnisnya. Nah, itu butuh waktu yang sehingga menyita lebih banyak waktu Ustadz. Nah, secara fakta seperti ini pasti akan mengurangi ibadahnya. Mungkin ya, mungkin ngajinya yang tadinya barangkali bisa one day one just, barangkali karena kesibukan bisa berkurang seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, batasannya itu seperti apa? Supaya seimbang gitu Ustadz. Atau barangkali ada potret dari sahabat ataupun para salafu soleh, bagaimana mereka itu bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang sifatnya memang duniawi dengan ya ukrawi, sehingga mereka itu berhasil dunia dan akhiratnya seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Azari. Allah memberi kita karunia akhirat, tapi realitasnya kita hidup di dunia sebelum kita berada di akhirat. Karena itu jangan lupakan tugas-tugas kita karunia Allah yang Allah berikan di dunia ini, di muka bumi ini, juga ini bagian dari karunia Allah. Karena itu kalau bisa ibadah sambil kerja. Jangan kerja sambil ibadah. Kalau kerja sambil ibadah, porsi ibadahnya kekecilan. Kan nyambi. Iya Bu ya? Bu, kalau bisa ibadah sambil kerja. Jadi ke kantor niatnya? Ibadah sambil kerja. Tapi kita ini gimana? Kerja sambil ibadah. Yang kita urus deadline kantor kita. Benar itu tugas kita, tanggung jawab kita. Yang kita isi urusan fisik kita, kebutuhan fisik kita, PR fisik kita. Tapi kita lupa buat ngaji. Kita lupa buat ta'lim. Bayangkan tuh. Kita pergi subuh, pulang malam. Macet-macetan. Di al-ikhlas ada pengajian gak? Yang datang bisa diitung. Bisa. Kemana yang lain tuh? Sibuk kerja. Kan ngadain pengajiannya, sengaja weekend nama DKM. Biar semua bisa datang. Kenapa gak datang? Nah, prioritas. Makanya coba lihat. As-salatu khairu minan na'um. Sholat. Lebih cakep daripada tidur. Kita tarik selimut. An-na'um khairu minas sholat. Tidur lebih cakep daripada sholat. Lafaz tathwib itu ingin mengajarkan kepada kita. Bahwa manusia ini mahluk dua dimensional. Ada unsur ruhani, ada unsur jasmani. Unsur jasmani kita perlu dikasih makan. Perlu makan, perlu minum. Tapi ruhani kita juga perlu istirahat. Makanya sholat itu rohah batiniyah. Istirahat jiwa. Ngaji itu rohah batiniyah. Kita sibuk dengan fisik kita. Healing fisik kita. Tapi ruhani kita gak kita istirahatkan. Makanya kata Nabi, Kumya Bilal, arih nabis sholah. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah. Relaksasikan batin kami dengan sholat. Bagi Nabi, sholat, ibadah itu relaksasi batiniyah. Healing kata anak milenial tuh. Nah kita harus faham ini. Karena manusia modern, salah satu cirinya adalah memprioritaskan kebutuhan fisiknya. Untung aja Nabi bilang, Orang kalau buat dosa, Allah contreng nokta hitam di kolbunya. Untung di kolbunya. Bayangkan kalau satu orang buat dosa, dikasih komedo di wajahnya. Di fisiknya. Allah masih sayang sama fisik kita. Yang dicontreng kolbunya. Tapi kolbunya juga harus di tazkiyah, dibersihkan. Karena gak kelihatan hitam atau enggak. Ternyata tiba-tiba udah mengendap. Maka ngaji, ta'lim, itu penting sekali. Bukan cuma kerja. Manfaatkan waktu, sisihkan waktu untuk wakafkan diri, mengejar rohani. Dan akhirat kita, momennya adalah Ramadan ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia ku. Terima kasih.